Pak Gajar Pak Gajar Pertama kali naik BRT atau Bus Rapid Transportation Pertama-tama ketahui transportasi murah ini diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah, Bapak Gajar Pranowo Pada hari Selasa tanggal 8 Agustus tahun 2023 Dan mematitin setelah absen hadirku pulang bersama teman-teman mencobanya dari Suko Jadi kita ini mau naik Miss BRT Kita sengaja nih dulu Lihat banget ya semua Lihat banget ya semua Kita mau naik apa? Kita mau naik BRT Itu bisnya Itu bisnya Kita mau naik BRT Kita mau naik BRT Yes, kita naik BRT Aku di belakang, oke Bu Titi sejauh lewat Iya, Bu Titi sejauh lewat Iya, Bu Titi sejauh lewat Eh, bu Titi sejauh lewat Hei, munter, munter, munter Tadi nanya di mana kepuh ya itu maksudnya apa nanti ini tadi hal tersebut satu apa nanti kalau besok itu tiketnya dimana Mas kita situ kalau pas besok itu masih bisa Oke pakai kalau pakai kartu itu pakai eto kita semuanya bisa-bisa Sopi Pay QR bisa oke kiris bisa oke ya bisok bawa kemana-mana bawa itu ya eh juga bisa gunanya bisa 4.000 dan ini tiketnya 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 guys oh halte SMP 4 Sukoharja 1 berarti yang tadi itu Sengon 1 namanya yuk sini so mingkob dewe guys mingkob dewe guys hebat hai 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 kursi dari suming kopi Ibu, naik di mana tadi? Solo. Terus, bentar turun? Di sana. Aku soal dari SMP 6, Mas. Mas, kalau misalnya dari SMP 6 ya, terus nanti nak ini terus balik ke SMP 6 lagi bisa ya? Nggak boleh? Bisa, tapi tingkat lagi. Tingkat lagi ya? Oh, berarti kayak itu, kayak kalau kita naik Batara Krishna itu. Iya, betul. Aku pengen lihat rutanya itu sampai mana aja gitu loh. Area penumpang laki-laki, area perempuan. Ya, nebuoro raiso, negi nebuori mampu dia. Laki-laki depan, nak. SMP nguter ada yang turun? SMP nguter ada yang turun? Pasang. Kutiti? Oh, enggak, 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 enggak. Itu banyak pesan-pesan. Jadi area penumpang laki-laki, area depan. Area perempuan di belakang. Nah, kalau Pak Tukima itu nggak jelas depan-dapat belakang. Pastikan kamu mendapatkan tiket. Biputi. Dalam. Kamu salah orang itu untuk disabilitas? Iya, aku sudah bisa dapat tiket. Aku, aku wanita hamil. Jadi, di satu. Tiketnya di satu. Nggak-nggak buat kenang-kenangan, nanti taruh dompet. Atau di figura nggak apa-apa. Bisa angka, angka. Iya, pertama kali. Oh, iya. Iya, pernah. Oh, gitu? Tuh, sampai peru-ruh dadi. Tuh, sampai peru-ruh dadi, Bu. Hah, Tomas? Sampai peru-ruh dadi. Sumber lawan, satu, satu, tiga. Satu, tiga? Oh. Bisa, kan, beda. Bayar satu kali. Terima kasih. Bahagia, Nek. Iya. Ini sampai di selo kiri satu. Selo kiri kosong. Selo kiri kosong. Mas, masih dengan orang mimpin apa? Kita lepuh, bisa mebar. Terisik banget. Tadi, 40 orang. Apatku orang? Maksimal, itu, 80 orang. Oh, jadi kalau sudah 40 orang, nggak boleh naik? Oh, bagus. Berarti kenyamanan memang diperhatikan. Wah, koncoknya senteliguan. Jadi memang ini kalau sudah 40 orang, nggak boleh? Jika kita buat, tidak boleh. Tidak boleh, kalau sudah 40 orang. nanti berhenti lagi dimana ya kita sampai di pemerintahan berikutnya dari halte yang di di apa tadi enggak sebelumnya ini tadi SD apa ya enggak yang tadi itu loh selok kiri itu SD ya di kecamatan selok kiri Tunggu Taman selok kiri Otaman selok kiri ternyata kita ke giri Adipura ke kiri Adipura berikutnya kita nanti ke Kiriwono ya Oh luar tengah ya benar-benar sekali itu kan kalau enggak gini kita enggak masuk masuk ke terminal-terminal gitu guys patuh Kimo Gaya Bapak enggak mau duduk ya kita kembali ke dalam segera sampai bandara ya ya cuma masalahnya kapan itu lho waktunya nanti muridnya bingung ini jalurnya itu lewat jalur tengah guys kiri Adipura dadarimbani tanda perat-atunya iya ya bis kecil-bis besar menuju halte giri Wonosatu wah wah sudah eh ya lumayan lumayan nanti saya tujuh tahun lagi saya tujuh tahun lagi belum tinggal pengangkatannya SD6 itu karena di kecamatan ya kita menuju ke halte SD negeri 6 ini rumah sakit SD6 ada yang turun kosong jadi sistemnya itu enggak ada enggak kayak kereta api gitu ya berhenti berapa menit gitu enggak jadi tinggal nunggu ada yang turun atau enggak kemudian kalau ada yang mau naik lagi atau enggak oh iya naik car free dia lewatnya kemacetan gitu orang mengurangi pemakaian mobil pribadi kan kita menuju ke halte SD negeri 6 Wonogiri ini kita sampai ponten guys Hai di taman ponten nih Oke oke hati-hati ya Bu ya Iki masih berkulaan ini Wessi PPGS sih ah Mi P nyucok-nyucok ini teman-teman turun mana SMA satu Oh sel tersebut nih kita menuju ke sel terwonek gini eh hati-hati kita turun di sel-terwonek gini kita turun di sel-terwonek gini kita coba guys dirimu kan nggak mungkin masuk-masuk kesini kalau enggak pas naik bisini nah bahkan ini sel tuh ternyata suasana sel terdalamnya seperti ini oke enggak kan enggak tahu kan dirimu dalamnya sel ter kayak begini coba deh ya 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 nanti masuk YouTube Mama Titin channel ya subscribe dan bermain coba Bang mau nih rame lubang pragelab Bang ganya pking ini udah kesel gratis menek bang aku selalu ya aku selalu ya aku selalu Bang tes kemis hehehe bahasa Indonesia besok MGMP ke Solo Oh bahasa Inggetar kajat MGMP so aneh Solo yan gitu ya selanjutnya kita ke helsel dari shelter kita ke halte SMP 6 eh SMA 1 kok nggak ada tulisannya Mas satu enggak ditulis loh SMA negeri satu Onogiri Oke iya selternya Oh itu tadi toh Oh maktungkling tadi Oh SMA 1 Oh ini loh ini BRT nya ini nomas itu SMA 1 Iya betul-betul ah ah depan juga-betul juga Oh dua toh gue keren depan belakang SMP 6 persiapan Mas tulisan SMP 6 nya mana SMP 6 turun rombongan ya Pak Tino menuju halte SMP 6 Onogiri keren ada tulisannya jalan-jalan guys eh keren ada tulisannya menuju halte SMP negeri 6 Onogiri beri sekolah aku punya halte sendiri ya Allah coba jangan kasih ya Oh gitu ya yang di Solo itu bikin sendiri Oh enggak dari itu kan dari ini biarti keren Pak Tino itu itu yang punya SMP 6 Pak yang depan itu pakai kukul itu ya benar itu itu yang punya SMP 6 iya pasti ya masalah dapet tiket dong eh Pak Ari mesti rento tiket penumpang gelap Oh Pak Ari dapet Oh jadi satu semua eh Pak Ari bikin adek dari butitik ini jadadah butitira orang keren ada yang masih orang sempurna gelap ibu binara 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 lenge nih SMP 6 hahaha aduh ya Allah lalu-laluin sekali sayang yuhu SMP negeri 6 Onogiri ada tulisannya jayu siap Alhamdulillah terima kasih apa Ganjar ya terima kasih Pak Ganjar sudah naik pismurah Wah mampir tenangnya sampai ke dadah eh dadah eh dadah ya batu seribu eh dadah Nah teman-teman itulah tadi keseruan Mama Titin mencoba BRT bersama dengan teman-teman guru SMP Negeri 6 Onogiri yang kepentingan pulang sekolah atau setelah hadirku absen pulang hadirku kami ada acara besuk anak teman yang ada di Sukoharjo dan kemudian kami sewa kendaraan bus tetapi sudah punya rencana kalau misalkan masih di bawah jam 5 sore kami berencana untuk naik bus rapid trans koridor 7 dari Sukoharjo rencana kayaknya mau di depan Masjid Agung tapi kemudian kami memilih untuk memulai perjalanan kami di kepol well guys thank you for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.